selamat menikmati sebuah sistem yang mampu untuk menunjang dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis yang mencakup di berbagai bidang kehidupan saat ini pada kesempatan ini akan disampaikan topik pengantar sistem kecerdasan bisnis dan data warehouse yang merupakan dasar dari proses bagaimana kita mengimplotkan sebuah kecerdasan bisnis nah di dalam materi ini nanti ada beberapa topik yang pertama adalah pengantar SKB dan data warehouse, yang kedua data match, yang ketiga adalah olab, yang ketiga data mining dan yang kelima nanti adalah AI dan machine learning nah pertama kalau kita bicara terkait SKB ini maka tak lupa dari sejarah, sejarah bisnis intelligence dalam artikel tahun 1958 itu ada seorang peliti dari IBM bernama Hans Peterland menggunakan istilah BI atau bisnis intelijen dia menggunakan definisi kamus Webster tentang intelijensi apa itu? kemampuan memahami hubungan dari fakta dengan suatu cara sebagai panduan aksi terhadap tujuan yang diinginkan nah BI seperti yang dipahami sekarang dikatakan telah berkembang ya dari sistem pendukung keputusan yang mulai pada tahun 60-an dan berkembang sepanjang pertengahan tahun 1980-an nah sistem pendukung keputusan ini berasal dari model ya dibantu komputer ya komputer yang dibantu untuk membantu dalam pembuatan keputusan dan perencanaan nah pada tahun 1989 Howard Desner ya analisis dari Gardner Group mengajukan BI ini sebagai istilah umum ya untuk menjelaskan konsep dan metode untuk meningkatkan pembuatan keputusan bisnis ya dengan menggunakan sistem bantu berdasar fakta nah setelah itu apa yang dimaksud dengan kecerdasan bisnis nah itu ada beberapa telah yang pertama dari perangkat nah kalau dari perangkat itu ada seperangkat teori metodologi arsitektur dan teknologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna untuk tujuan bisnis nah kalau kita secara tekan cakupannya BI dapat menangani sejumlah besar informasi untuk membantu mengidentifikasi dan mengembangkan peluang baru nah yang terakhir manfaat nah manfaat itu adalah sebuah peluang peluang apa peluang baru dan menerapkan strategi yang efektif dapat memberikan keunggulan pasar yang kompetitif dan stabilitas jangka yang sangat panjang nah kalau kita bicara terkait data warehouse ya itu tidak lepas dari bisnis telajen maka kita harus paham dulu apa itu data warehouse nah data warehouse ini ada definisi yang pertama kita lihat ya definisi oleh menurut Inmon tahun 2005 data warehouse adalah kumpulan data yang beroranti subyek gitu ya terintegrasi bervarisi waktu dan non-volatil yang mendukung manajemen kepengambilan keputusan nah ada yang lain mendefinisikan menurut Reynardi tahun 2008 bahwa data warehouse merupakan sistem yang mengambil dan mengkonsolidasikan data secara periodik ya periodik dari sumber data ke dalam penyimpanan dimensial dan ternormalisasi ini butuh waktu kira-kira 5 tahun minimal itu ya nah berikutnya ada definisi seorang pakar juga ya ini menurut Kimball dan Kaserta tahun 2004 bahwa data warehouse merupakan basis data relasional didesain untuk analisa dan query proses ya transaksi dan mengandung data historis ya dari proses transaksi untuk tujuan pengambilan keputusan nah apa kita manfaatnya apa kalau kita pengen data belajar data warehouse yang pertama adalah ini mengakses data yang bersekala perusahaan jadi bukan kecil lagi ya perusahaan sekelas perusahaan besar Pertamina Telkom gitu ya mungkin juga kampus UMJ ini sudah besar ya sekitar 20 ribuan mahasiswanya kemudian memiliki data yang konsisten melakukan analisa yang cepat kemudian juga digunakan untuk mencari ya redudansi usaha di perusahaan kemudian yang penting adalah menemukan gap gap antara pengetahuan bisnis dengan proses bisnis kemudian bisa meminimalkan biaya administrasi meningkatkan kinerja pegaya perusahaan dengan lebih efektif nah tentunya data warehouse sudah kita ketahui definisinya berikutnya prinsip data warehouse apa tujuannya apa nah kita bikin data warehouse itu adalah untuk meningkatkan kualitas dan akurasi informasi bisnis dan mengirimkan informasi ke pemakai dalam bentuk yang dimengerti dan diakses dengan mudah nah karakteristiknya gimana yang pertama adalah subject oriented disimpan berdasarkan sistem subyek kemudian dia adalah terintegrate mengintegrasikan dari berbagai sumber dan aplikasi kemudian time variant penyimpanan berdasar waktu waktunya kemudian non volatil tidak dapat dimanipulasi gak boleh data itu di update di delete atau di hapus gak boleh berikutnya kita akan melihat ini arsitekturnya dari data warehouse kita akan lihat pertama back-end tier jadi layar back-end tier terdapat 3 proses yang harus dijalankan ada extraction ada transformation dan loading atau disebut dengan ETL process nah kemudian ada layar data warehouse terdiri dari enterprise data warehouse itu nanti ada data mart dan ada metadata enterprise data warehouse disimpan terpusat dan mencakup dari seluruh area dalam organisasi sedangkan data mart itu memiliki tujuan khusus untuk fungsional atau departemen tertentu dalam suatu organisasi nah berikutnya kita lihat OLEP tool OLEP OLEP lapisan OLEP tier itu apa OLEP suatu metode khusus untuk melakukan analisa data yang terdapat pada media penyimpan data dan membuat laporan sesuai dengan keinginan user dalam layar front end terhadap alat-alat yang mempermudah pengguna untuk apa mengeksplorasi konten dari data warehouse kemudian juga ditepang oleh toolsnya jadi klien itu ada tools tools ya ada untuk mengolah reporting untuk melihat statistiknya juga ada toolsnya dan juga untuk yang penting juga adalah terkait data mining tools nya nanti lebih komplek lagi penggunaannya oke kemudian kita akan lihat ini sumber data ya sumber data warehouse itu ada sumber data internal dan eksternal nah data operasional dalam organisasi misalnya base data pelanggan dan produk ya dan sumber eksternal itu didapatkan dari mana diperoleh misalnya melalui internet ya base data komersial base data pemasok atau pelanggan kemudian berbagai data yang berasal dari sumber yang digabung dan diproses lebih lanjut oleh manager data warehouse dan disimpan dalam base data tersendiri nah selanjutnya perangkat lunak seperti OLAB dan data mining dapat digunakan oleh pemakai untuk mengakses data warehouse nah berikutnya kita akan lihat ini adalah sifat dari data warehouse nah sifatnya adalah yang pertama ini ada multidimensional jadi model multidimensional ini adalah melihat data dalam bentuk kubus data nah kubus data memungkinkan data dimodelkan dan dilihat dalam berbagai dimensi ya x, z, z ini dimensikan oleh dimensi dan fakta ya jadi multidimensional yang berarti bahwa terdapat banyak lapisan kolom dan baris jadi ini berbeda dengan tabel ya pada model relasional yang hanya berdimensi 2 nah contohnya adalah berdasarkan susunan data seperti itu amatlah mudah untuk memperoleh jawaban atas apa atas pertanyaan seperti misalnya disitu ada contoh itu berapa jumlah produk yang terjual di daerah Jawa Tengah pada tahun ketiga gitu nah itu nanti mudah untuk dilihat karena modelnya 3 dimensi gitu nah berikutnya yang terpenting adalah kita harus mengetahui apa itu data OLTP dan data warehouse jadi OLTP itu data transaksi harian ya online transaksi processing itu untuk harian kemudian yang kedua adalah ada data ini data warehouse jadi OLTP menangani data pada saat ini data bisa juga disimpan pada beberapa platform ya data diorganisasikan berdasar fungsi atau operasi seperti penjualan produk dan pemrosesan pesanan nah pemrosesan bersifat berulang untuk mendukung keputusan harian operasional melayani banyak pemakai operasional dan berorientasi pada transaksi nah data warehouse lebih cenderung ya itu menangani data masa lalu ya data disimpan dalam sebuah platform nah data diorganisasikan menurut subjek tertentu ya pelangganya apa produknya apa pemrosesannya sewaktu-waktu tak terstruktur dan bersifat heuristik untuk mendukung keputusan yang strategis untuk mendukung pemakai manajerial yang bersifat relatif sedikit berorientasi pada analisis gitu nah kemudian kita akan lihat untuk ini jadi data warehouse itu ya secara umum suku sangat besar peranannya demikian demikianlah ya pengantar data warehouse yang meliputi fungsi komputer menjadikan landasan yang jelas terkait komputer kemudian tadi dilanjutkan dengan pemrosesan DB ya itu sangat penting karena data piece itu harus kita ketahui terutama yang transaksi dulu kemudian data warehouse menjadikan dasar yang kuat untuk pembuatan prinsip ini ya kenapa kita harus bikin data warehouse maka harus ada tadi ya dasar-dasar yang harus kita kuasai kemudian nanti ada arsitektur data warehouse ya sebagai pilihan yang tepat ya terhadap teknologi yang pada saat ini ya sangat sekali dibutuhkan apalagi dengan perkembangan informasi yang sangat luar biasa nah kemudian juga tadi jelaskan terkait perbedaan antara OLTP dan DW ya ini tujuannya apa untuk memberikan kejelasannya antara data harian dan data bersifat historis nah terima kasih saya ucapkan kepada peserta kuliah bisnis ini kemudian semoga bisa menambah ya wacana pentingnya terkait big data ya untuk pengelolaan data yang berbawasan ke depan dan kami mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati